Hansamu Yama klaim tolak banyak klub demi perpanjang kontrak di Persija Jakarta Hansamu Yama klaim tolak banyak klub demi perpanjang kontrak di Persija Jakarta, back berusia 28 tahun itu memantapkan hatinya untuk bermain bagi tim ibu kota. PSIS Semarang sempat dikatakan berminat kepada Hansamu, yang mengaku didekati oleh banyak klub sebelumnya. Dia tidak mengonfirmasi klub mana saja yang menginginkannya, yang jelas, Hansamu menolak banyak klub demi melanjutkan kerjasama dengan Persija. Ada banyak, Alhamdulillah sudah ada kejelasan antara saya dengan Persija. Mereka mau memperpanjang kontrak saya dan saya langsung ambil keputusan tersebut, imbu Hansamu. Top skor PSIS Solo Rio Matsumura makin dekat ke Persija Jakarta. Belum lama ini beredar foto yang menyebut pemain asal Jepang itu telah melakukan tanda tangan kontrak dengan Persija Jakarta. Diketahui, kini Persija Jakarta di bawah asuhan Thomas Doll sedang mempersiapkan timnya lebih baik untuk mengarungi Liga 1 musim 2023-2024. Salah satu target utama Persija Jakarta adalah top skor PSIS Solo, Rio Matsumura. Persija Jakarta dikabarkan berhasil menebus kontrak Rio Matsumura dari klub aslinya di Liga 2 Thailand, BG Patum United. Kabar tersebut tampak pada unggahan akun Instagram at Liga Garis Bawah Dagelan, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023. Rio Matsumura kabarnya ditebus Persija dari BG Patum, tulis akun tersebut. Selain itu, rumor Rio Matsumura berseragam Persija semakin kuat setelah beredar foto yang memperlihatkan sang pemain sedang penanda tanganan kontrak dengan Macan Kemayoran. Jika benar Persija Jakarta berhasil menebus kontrak Rio Matsumura, maka Macan Kemayoran mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dilansir dari Transfermark.com, nilai pemain asal Jepang tersebut berada sekitar 4,78 miliar. Kini, rumor Rio Matsumura gabung Persija Jakarta berpeluang besar terrealisasi karena sang pemain sudah resmi dilepas dari masa pinjamannya di Persis Solo. Presiden Persija dukung langkah gandeng firma Audit. Persija Jakarta mendukung langkah ketua umum PSSI, Erik Thohir, yang menggandeng firma Audit untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Federasi Sepak Bola Indonesia. Seluruh pelaku dan pencinta sepak bola nasional tentu menginginkan pengelolaan keuangan di tubuh PSSI semakin baik. Kami tahu saat ini mereka telah berusaha keras untuk mewujudkan hal itu maka harus terus dilakukan untuk mencapai standar yang teratas. Saat ini Pak Erik Thohir mengambil langkah untuk menggandeng firma Audit, tentu itu harus didukung. Pada intinya, saya mewakili Persija sangat berharap sepak bola Indonesia makin profesional lagi di berbagai aspek, termasuk dalam manajemen finansial. Kami ingin sepak bola Indonesia menuju profesionalisme baru untuk mengawal industri sepak bola ke depannya, kata Prapancat. Terima kasih telah menonton!